Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejontunya Akhirot Sa'bejo-bejani wongkang lali isih ruih bejo wongkang iling lan waspodo dan tetap NKRI Harga Mati Kemarin pada saat acara di Kesultanan Banten yang menghadirkan Sang Imam Jumbo ini ada kejadian yang sangat kurang ajar dimana ada kesepoh yang tidak diberi atau dipersilahkan duduk karena tidak ada kursi aduh memang kelakuan orang-orang ini di luar nurul ngakunya toh iya berakhlak atau reformasi akhlak apa ya jargonnya itu tapi ya itu tapi dimaklumi saja mereka itu aslinya itu bukan orang pusantara pendatang dari Yaman kan gitu jadi seumpama adat istiadatnya beda ya dimaklumi tetapi ya jangan mengaku mengaku orang yang mempunyai adab kalau seperti itu ini iktibar buat kita semua dan seharusnya menyadarkan kita semua mungkin karena semangatnya orang-orang ini mengaku sebagai cucu Nabi terus orang-orang yang selainnya mereka itu dianggap orang-orang yang gina orang-orang yang bodoh orang-orang yang tidak ada artinya sama sekali termasuk fenomena berdirinya kiai sepuh tanara siapa kiai sepuh tanara itu bah kiai haji kumet indol sambil terbungku beliau menyadarkan tubuh beliau yang sudah sepuh ke dinding ini pemandangan yang tidak elok ini pemandangan yang betul-betul ya menyedihkan terus di majelis itu ada Pak Kurtubi lagi wasik ngobrol ya dengan sang imam jumbo dan beserta orang-orang yang ya orang-orang seperti itu dilihat dari penampilannya itu kan nyeri nyeri ini banyak sekali saudara-saudara kami yang mengupload video ini sangat disayangkan masa iya diantara sekian orang yang berkumpul disitu tidak ada yang tidak ada yang tahu kalau ada seorang kiai sepuh dari tanara G.H.G. Khumet Indol beliau yang sudah bungku ya dibiarkan berdiri sambil menyandarkan pupuhnya di tembok dan saya yakin kalau beliau itu dipersilahkan ya pasti akan duduk ya mungkin beliau berpikir karena tidak ada yang mempersilahkan jadi terus menganggap dia itu saking tawaduknya ya tetapi kewajiban yang muda-muda untuk mempersilahkannya ya minimal Wong ini sudah terkondisikan jadi kemana panitia apakah tidak pernah berpikir kalau seumpama ada kiai sepuh yang hadir dari Nusantara tentunya atau yang difokuskan cuma para kapit yang mengaku sebagai dusunabi dan tidak bisa membuktikan itu ini loh ini seharusnya menjadi pelajaran lah buat kita semua untuk selalu introveksi berbeda dengan acara-acara yang diselenggarakan para santri saya pastikan walaupun itu bukan kiai tapi kalau usianya sudah sepuh pasti dicarikan tempat duduk dipersilahkan dikawal ini seperti sendirian ini kasihan ini sebenarnya itu kiai sepuh dari Tanara ini kiai haji humat indol ini 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 kayak tidak ada yang awal dalam cubikan video seakan-akan sendirian tidak ada yang menjaga mengawalnya tidak ada ngerilah ngeri dan ini salah satu dampak ya menurut kami orang yang terlalu bersemangat mengaku sebagai cucu nabi terus dipublishkan terus semua orang dibikin tahu nah ini pada saat seseorang itu sudah terstempeli sebagai cucu nabi otomatis pola pikirnya itu mindsetnya itu ada perubahan ya merasa dirinya paling mulia terus orang yang selain golongannya itu dianggap rendahan jongos banyak sekali ya seperti orang yang rajin ibadah orang yang rajin ibadah indikasi pamel itu besar dibandingkan dengan orang yang tidak rajin ibadah sama makanya terah-terah wali songo ini selalu wanti-wanti berwasiat kepada leluhurnya untuk jangan terlalu menonjolkan nasabnya sekalipun nasabnya itu mulia gitu karena bagi yang tidak menyadarinya akan terperosok makanya banyak sekali kita temukan di gresut akar rumput kabib-kabib yang mengaku cucu nabi itu kadang tidak puasa di bulan romatur kadang juga tidak sholat kan gitu nah ini kengerian mereka karena merasa kulisnya dimerasa mendapatkan kompensasi atau prioritas dari datuknya nabi Muhammad karena ada doktrin yang tertanam di otaknya bahwa mereka adalah cucu nabi menarik untuk kita cerna sebagai itibar buat kita semua Islam selalu mengajarkan kepada pemuluknya untuk menghormati orang yang lebih tua umurnya ya karena tuanya kita menghormatinya terlepas itu punya ilmu atau tidak tapi Islam selalu mengajarkan seperti itu makanya pas kemarin itu Habib Bahar mencacimaki Bang Haji Rumah Irama ini tidak elok tidak etis ini bertentangan dengan acaran Iswat apapun alasannya Bahari itu ibarat anaknya atau cucunya Bang Roma Bang Haji masa baru seumur jagung ibaratnya itu berani dengan orang yang sudah memakan asin garam kehidupan Bang Haji lah ini terulang lagi di Kesultanan Banten ada kesepuan ulama lagi bukan hanya sepuh tetapi beliau terkenal dengan ulama G.H.G. Homet Indol dibiarkan berdiri bersandarkan di tembok ini sungguh pemandangan yang tidak elok pemandangan yang tidak etis ini bertentangan dengan ajaran Islam terus budaya Nusantara terus pertanyaannya kalian yang mengaku sebagai muhidin masih percaya kepada mereka yang jelas perilaku mereka itu seperti itu seperti yang kami disampaikan di atas ngeri kan terus bagaimana kita mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu mengambil iktibar dari mereka apa yang kita ambil tentunya kita harus berpikir ulang apabila kita kembalikan ke arah situ terima kasih tetap ingeri harga mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati